Halo, pada kesempatan ini kita akan latihan soal penyangga Untuk materi atau teori larutan penyangga dapat dilihat pada video sebelumnya Kalian sudah siap? Oke Yang pertama, kita akan mempelajari bagaimana cara menentukan larutan penyangga Disediakan soal, silakan diamati soalnya Disediakan larutan PQRST Pertanyaannya, larutan yang merupakan larutan penyangga adalah Nah, kalau ada soal semacam ini, maka pembahasannya adalah Sesuai dengan karakter larutan penyangga Bahwa larutan penyangga itu bisa mempertahankan pH-nya Dengan ditambah sedikit asam atau sedikit basa Nah, berarti kita harus mencari data di mana pH awal, pH ditambah asam, pH ditambah basa itu relatif sama Dari data yang disediakan, maka tampak disana Larutan Q dan R adalah larutan yang dapat mempertahankan pH-nya atau pH-nya relatif sama Maka pilihannya adalah option B Bisa dipahami ya, anak-anak? Oke Selanjutnya masih cara menentukan larutan penyangga Perhatikan soal nomor 2 Disediakan ada 5 data Pertanyaannya, pasangan larutan yang dapat membentuk larutan penyangga adalah Nah, disini data yang tersedia adalah Rumus molekul larutan, konsentrasi, dan volume Kita ingat, larutan penyangga dapat dibuat dari asam lemah berlebih dengan sedikit basa kuat Atau basa lemah berlebih dengan sedikit asam kuat Dari data tersebut, volumenya sama Maka yang perlu diperhatikan adalah harga molaritas antara senyawa pembentuknya Maka yang dapat membentuk larutan penyangga sesuai teorinya adalah Poin C Atau option C 2 dan 3 Yaitu NaOH Basa kuat 0,1 molar Dan C Asam lemah CH3COOH Dengan konsentrasi 0,2 Sehingga tampak disana, asam lemahnya berlebih dan NaOHnya lebih sedikit Sehingga 2 dan 3 merupakan larutan penyangga Paham anak-anak? Oke Pembahasan soal nomor 2 Ibu tulis di slide berikutnya Silahkan diperhatikan Oke Selanjutnya Menentukan pH penyangga asam Perhatikan soal nomor 3 Oke Jika 50 ml larutan asam asetat 0,1 molar Dicampur dengan 100 ml natrium asetat 0,2 molar Diketahui Diketahui harga Ka asam asetat 1,8 x 10 pangkat min 5 Maka pH campuran tersebut adalah Jika ada pertanyaan seperti ini Kita lihat komponen penyangganya Komponen penyangganya disini adalah CH3COOH Termasuk asam lemah Dan CH3COOH Ini garamnya Atau CH3COOH Ini adalah Basa konjugasinya Maka langkah awalnya Kita harus mencari mol masing-masing Cari mol asam lemahnya Kemudian dicari Juga mol Basa konjugasinya Paham? Paham? Soalnya adalah penyangga asam Maka identitasnya adalah Konsentrasi H+. Konsentrasi H+, dapat dihitung Sama dengan Ka Kali mol asam Dibagi dengan mol basa konjugasinya Kita hitung dulu Mol asam asetat 50 ml Kali 0,1 molar Maka sama dengan 5 ml Setelah itu Kita cari Jumlah mol dari Basa konjugasinya Atau garamnya dulu ya Volumenya tadi 100 ml Kali konsentrasinya 0,2 molar Maka akan ketemu 20 ml Setelah ketemu mol masing-masing Kita masukkan ke rumus yang tadi Konsentrasi H+, Sama dengan Ka Tadi Ka-nya diketahui 1,8 kali 10 pangkat Min 5 Dikalikan mol asamnya Mol asamnya 5 ml Dibagi dengan mol Basa konjugasinya Yaitu 20 ml Maka akan ketemu Angka 4,5 kali 10 pangkat Min 6 Setelah ketemu Konsentrasi H+, Kita baru bisa Menghitung pH-nya Seperti biasa pH sama dengan Min log konsentrasi H+, Jadi H+, Ketemunya 4,6 kali 10 pangkat Min 6 kan ya Maka pH-nya adalah 6 Min log 4,5 Sampai disitu saja Benar Kalau diizinkan Menggunakan Kalulator Log 4,5-nya Bisa dicari Lebih lanjut Log 4,5 Sama dengan 0,65 Sehingga pH-nya ketemu 5,35 Paham anak-anak? Oke Selanjutnya Penyangga asam Perhatikan Soal 4 Bila 0,15 mol asam Formiat H, C, O, O, H K, A 2 kali 10 pangkat Min 5 Dan 0,10 mol Na, O, H Dilarutkan Dalam air Sehingga Diperoleh Larutan Dengan Volume Satu liter Maka pH larutan Tersebut Adalah Ini Soalnya Penyangga asam Maka Kita Akan Mencari Konsentrasi H+, Nya Dulu Ya Oke Langkah selanjutnya Selanjutnya Adalah Kita Menuliskan Persamaan Reaksinya Dulu Asam Formiat Ditambah Dengan Na, O, H Akan Menghasilkan Na, H, C, O, O Atau H, C, O, O, N, A Ditambah Dengan H, 2, O Setelah Itu Kita Setarakan Reaksi Sudah Setara 1 Banding 1 Mula-mula Tadi Asam Formiat Nya Adalah 0,15 Mol Dan Na, O, H 0,10 Mol Pada awalnya Belum terbentuk Garam dan air Pada proses Reaksi Karena Perbandingan Koefisiennya 1 Banding 1 Maka Yang Lebih sedikit Dia Habis Yaitu Na, O, H Bereaksi 0,1 Mol Dan Asam Format Nya Juga 0,1 Mol Maka Garam Yang Diperoleh Juga Sama Dengan 0,1 Mol Karena Koefisiennya 1 1 1 Sedangkan Untuk Asam Asam Format 0,15 Mula-mulanya Dikurangi Dengan Yang Bereaksi Yaitu 0,10 Maka Ada Sisa 0,05 Mol Disini Terdapat Sisa Hasil Reaksi Atau Pada Kondisi Akhir Ada Asam Format 0,05 Mol Dan Garam 0,1 Atau 0,10 Mol Nah Setelah Ketemu Jumlah Mol Pada Kondisi Akhir Kita Masukkan Kedalam Rumus Konsentrasi H plus Konsentrasi H plus Dikalikan Ka Kali Mol Asam Lemahnya Dibagi Mol Garamnya Karena Ini Koefisiennya 1 Banding 1 Aman Saja Kalau Ditulis Mol Garamnya Atau Dibagi Dengan Mol Basah Konjugasinya Kita Masukkan Harga Ka Tadi Yang Sudah Diketahui Yaitu 2 Kali 10 Pangkat Min 5 Dikalikan Mol Asam 0,05 Dibagi Mol Garam 0,1 Maka Akan Diperoleh Angka 2 Kali 10 Pangkat Min 5 Kali Setengah Atau Kali 0,5 Maka Akan Ketemu Angka 10 Pangkat Min 5 Setelah H plus Diketahui Setelah Kosen Tri H plus Dapat Ditemukan Maka Bisa Dihitung PH Seperti Biasanya PH Sama Dengan Min Log Kosen H plus Maka Sama Dengan Min Log 10 Pangkat Min 5 PH Sama Dengan 5 Demikian Bisa Dipengerti Anak Oke Nah Sekarang Bagaimana Caranya Menghitung PH Penyangga Basah Soal 5 Perhatikan Terdapat 1 liter Larutan Penyangga Yang Dibentuk Oleh Amonium Hidroksida 0,1 Molar Dengan Harga KB Basah Lemah 1,8 X 10 Min 5 NH 4 CL 0,1 Molar Berapakah PH Larutan Penyangga Tersebut Penyelesaiannya Karena Penyangganya Adalah Penyangga Basah Maka Yang Dicari Adalah Identitas OH Min Atau Konsentrasi OH Min Konsentrasi OH Min Sama Dengan KB Kali Mol Basah Lemah Dibagi Mol Garam Atau KB Kali Mol Basah Lemah Dibagi Dengan Mol Asam Konjugasinya Tadi Diketahui KB 1,8 X 10 Min 5 Kita Masukkan Karena Volumenya Sama Sehingga Dianggap 0,1 Molar Dibagi 0,1 Molar 1 1 Maka Akan Ketemu Angka Konsentrasi OH Min 1,8 X 10 Min 5 Setelah Konsentrasi OH Min Ketemu Kita Dapat Mencari POH POH Sama Dengan Min Log Konsentrasi OH Min Konsentrasi OH Min Tadi 1,8 X 10 Min 5 Maka POH 5 Min Log 1,8 Setelah POH Ketemu Kita Dapat Menghitung PH PH Sama Dengan 14 Min POH 14 Min Tadi POH 5 Min Log 1,8 Maka PH Sama Dengan 9 Plus Log 1,8 Sampai Situ Saja Sudah Betul Apabila Diizinkan Menggunakan Kalkulator Cari Log 1,8 Yaitu 2,26 Sehingga PH Penyangga Tersebut Adalah 9,26 Demikian Paham Anak-anak? Oke Selanjutnya Adalah Stiogiometri Penyangga Perhatikan Soal 6 Kedalam 1 liter Larutan Asam Asetat 0,1 Molar Yang PH Sama Dengan 3 Ditambah Dengan Garam Natrium Asetat Supaya PH Menjadi 2 Kali Semula KA Asam Asetat Sama Dengan 1 Kali 10 Pangkat Min 5 Maka Berapa Mol Gram Natrium Asetat Yang Ditambahkan Penyelesaianya Adalah Disini Sistem Penyangga Berarti Volumenya Dianggap Sama Karena Dalam Satu Sistem PH Sama Dengan 3 Menjadi 2 Kalinya Sehingga Menjadi 6 3 Kali 2 Berarti PH Menjadi 6 Kalau PH 6 Berarti Konsentrasi H plus Sama Dengan 10 Pangkat Min 6 Konsentrasi H plus Sama Dengan KA Kali Mol Asam Lemah Dibagi Dengan Mol Basah Konjugasinya Atau Mol Garamnya Kita Masukkan Angka Yang Tadi Sudah Kita Temukan Konsentrasi H plus Yaitu 10 Pangkat Min 6 Kemudian KA 1 X 10 Pangkat Min 5 X Mol Asam Lemah 0,1 Dibagi Ek Yang Ditanyakan Mol Garam Natrium Asetat Karena Valensinya 1 Sehingga Bisa Langsung Seperti Ini Nah Terus Menggunakan Perkalian Silang Anak 0,1 Per Ek Sama Dengan 10 Pangkat Min 6 Dibagi 10 Pangkat Min 5 Maka 0,1 Per Ek Sama Dengan 10 Pangkat Min 1 Ya Karena 10 Pangkat Min 5 Dibawa Ke Atas Menjadi 10 Pangkat 5 10 Pangkat 5 Kali 10 Pangkat Min 6 Sama Dengan 10 Pangkat Min 1 Sehingga Ek Sama Dengan 10 Pangkat Min 1 Atau 0,1 Per 10 Pangkat Min 1 Ketemunya 1 Mol Demikian Paham Anak Oke Time To Say Goodbye Terima Kasih Sampai Jumpa Di Video Berikutnya Terima Kasih trouble ? Sampai 比 Sampai 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 någonting ralizも 一 Sampai Det numa big Marshall Titanic Terima kasih.